Kali ini, gantian aku yang serang kamu dari belakang Eh... Aduh, cup-cup-cup, diem dong, nak Kenapa kamu tiba-tiba nangis sih? Ini sih, bu Wah, lagi nunggu jemputan, ya? Eh, iya, mbak Nunggu Grab Car aja ini Kayaknya repot, bu Banyak banget bawaannya Sini, aku bantuin genong adeknya Biar ibu gak kesusahan Wah, makasih banyak, ya, mbak Cup-cup-cup, ikut mbaknya dulu, ya, Le Asif, gampang kali Dapet bayi buat Tumba Hemat tenaga Nggak perlu berupa jadi kuyang lagi Eh, cewek itu kan Hati-hati, dia itu kuyang, bu Lagi ngecer bayi Kuyang Hah, kembalikan anakku Kembalikan Enggak, ini bakal jadi rumahku Enggak Lari, bu Ya Allah, serem juga ya Lihat kepala si Mayang copot dari badan Gile, bener Kalau dipikir-pikir, dia dulu naksir aku Sampai ngeraktir-ngeraktir segala Eh, itu, itu Eh, kenapa mereka Pasti, mereka ngira aku riski piliar kayak biasa Itu di belakangku, woy Hah? Hah? Kamu selalu merusak rencanaku Takkan ku maafkan kali ini Ah, tolong Pergi, pergi Bang, tolongin bang Buset, gak beranilah Kok bisa dikejar kuyang Dia dari dulu nge-pecam aku, bang Maklum, orang ganteng Meskipun Aduh Aduh Sekarang gak ada yang bisa menolongmu Dasar cok halu Tuh, tunggu kuyang Sebelum kau bertindak lebih jauh Tak bisakah kamu? Tak bisa apa Ngomong yang keras Tak bisakah Kau baca hatiku Tak bisa Apa sih? Mesti jadi gak jelas Bawa diriku Tak menginginkanmu lagi Eh, aduh, aduh, aduh Gak bisa nafas Habis kesabaranku Habis kesabaranku Kemana, woy Sekarang kesempatanku Kamu Iya, Ndi, beneran Kuyang nge-pecam aku Sampai ngiring-ngiring Ketempat sepi Terus ada hantu lain Cuantik Ikutan naksir Akhirnya Mereka jambak-jambakan Ngerebutin aku Pacar jambak punya Sok-soan Derebutin setan Mungkin Cewek-cewek normal Insecure Karena aku terlalu ganteng Wess, pergi sana Ikutan halu Aku ngomong sama kamu Mas 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 Dik, kok ada setan Sore-sore gini Ngawur Itu orang tau Tapi mungkin gila Lihat aja Rambutnya aneh Kayak gitu Antar aku pulang Mas Aku harus pulang sebelum mahrif Minta tolong temaksa Kamu kan sudah aku tolong dari kuyang kemarin malam Sekarang gantian, tolong antaraku balik Oh, yang kemarin itu kamu Bisa yang bau ceritain tadi Yang cuantik, keruputin kamu Cocok banget Jangan kuyon, Dik Bantuin nolak dia Cari alasan apa gitu Kebetulan, Riz Itu sepeda motorku sudah di sini Bisa langsung capcus antar mbak ini pulang Dik Eh, aduh Baru ingat, bensinku habis, mbak Jadi gak bisa jalan motorku Sayang banget deh Luris, ini sekarang aku jual berjit ejeran Aku kasih gratis deh kali ini Setan Akhirnya aku bisa pulang Yuk, cepat Menjelang mahrib ini Awas kamu, Yondi Jepetan dong Ini sudah sore Menjelang mahrib Sabernya apa sih Lagian Kenapa kalau sudah sore Seorang wanita dikabarkan hilang Menurut keterangan warga desa Dia sangat berbahaya Dan bisa hilang kendali Ketika menjelang mahrib Eh, itu kan Oh ya, pesti Itu, di depan ada rumah Rumahmu pasti ya? Loh, kemana cewek itu tadi? Kok tiba-tiba hilang sih? Mas, sampai melihat gadis gak? Namanya Nina Rambutnya panjang Tapi rontok gitu Lah, tadi aku baru antar, Nek Tapi dia tiba-tiba hilang Hah? Aduh, gawat banget ini Tolong, Pak Bu Bantuin cari Nina ya Wah, takut, Nek Iya, aku gak berani Pulang aja cepat Nina pas berkeliaran Ada apa sih, Nek, sebenarnya? Kok kayaknya Semua pada khawatir Kalau Nina belum pulang? Jadi, Mas Nina sebenarnya memiliki kelainan yang aneh Setiap menjelang mahrib Ibdia tiba-tiba berteriak Seperti keserupan Makanya sesaat menjelang magrib Orang-orang kampung Dengan terpaksa memasungnya di sini Dipasung? Kok tega, Nek? Ya, terpaksa, Mas Demi keamanan kita semua juga Terus, gimana kalau nanti Ada orang di luar sana Ketemu sama Nina Malam-malam Wah, itu ya Aduh, jangan sampai deh Gak bisa saya bayangin, Mas Aduh, organku masih sakit Gara-gara cewek-celek kemarin Awas aja Kalau ketemu lagi Eh, suara ini Hah, itu cewek yang kemarin Kebetulan banget nih Aku bisa balas dendam Kali ini Gantian aku yang serang kamu Dari belakang Rasakan ini Akan gue cekik kamu Eh Ada daku yang Oke Tumpain ada setan buntung Ngapain juga dia Nyamplung di situ Oh, itu kepalanya Eh, kamu Kalau nakut-nakutin Salah desa Di sini setan mah Gak serem Kalah sama Nina Ampun, Nina Jangan buat kayunan ususku Di belakang saya ini adalah rumah pasung Tempat Nina istirahat dan tidur Pada sore hari sebelum maghrib Nina sudah dimasukkan ke dalam rumah pasung ini Sebelum dia mengalami perubahan emosi Dan tekanan pada dirinya Dengan teriakan histeris Dan berperlaku aneh Kejadian itu akan berhenti Saat azan maghrib Orang menghindar dari hal mistis Biar terlihat lebih pinter Padahal ya Hidup kita sendiri Dikendalikan oleh yang mistis Roh gaib itu Akan bisa tenang Jika dikelingi dengan Unsur bambu dan tanah Kalian pikir Kalian manusia makhluk sempurna Hah? Jika dikelingi dengan Jika dikelingi dengan Jika dikelingi dengan